Halo teman-teman semuanya, welcome back to Duniahara Hari ini kita mau main game Sakura ya Kak Sakura, kakak kenapa sih? Dari tadi pagi tidur terus Kakak, kak Sakura sakit kak Wah, kakak sakit ya Waduh, itu lagi dikompres ya Mio Iya kak, demangnya tinggi sekali Udah kasih obat belum? Kak Sakura sampai gak bisa ngomong loh kak Hah, sampai gak bisa ngomong Iya kak, kasihan sekali dia Tadi dia sudah minum obat Tapi sepertinya gak redah-redah deh kak sakitnya Wah, gimana ini? Gimana kalau kita ke rumah sakit aja kak Sakura? Sepertinya kak Sakura gak mau deh kak Kita bagusnya ke rumah sakit aja Oh, Atom Atom Ya ampun, kita lagi ngapain? Kami cicak, iya kami jadi cicak Wah, ada si Jeleng juga Waduh, kalian malah nempel tuh Lihat si Atom, mukanya sampai nempel seperti itu Nanti rumahku jadi berjejak nih kacanya Kenapa gak masuk aja? Ayo, ayo masuk aja Kami takut ganggu, iya takut ganggu Eh, Jeleng juga takut ganggu Ya ampun Mio, mereka malah takut ganggu Kakak, gimana ini kak? Oh iya, kak Sakura Kita bawa ke rumah sakit aja gimana? Tapi kasian sekali kak sakuranya Gimana kalau kita panggil dokternya aja ke sini? Oh, panggil dokter? Iya, iya deh, kalau gitu aku telepon dokternya ya Supaya dokternya datang ke sini Eh, motor ambulannya malah rusak Terpaksa aku datang pakai motor butut ini Kira-kira sempat gak ya? Eh, ngapain mereka? Di mana? Sakura di mana? Dia di dalam Di dalam Eh, di dalam ya? Eh, kenapa anak-anak itu? Mereka seperti cicak Yuta Wah, dokter kid bulur Akhirnya datang juga Kenapa lama sekali? Dan juga kenapa gak ada suara ambulan yang Tinut, tinut Eh, mobilnya rusak Waduh, malah rusak Yang penting aku sudah datang ke sini Kalian geser sebentar ya Aku mau coba periksa Sakura Wah, kamu demamnya kenapa tinggi sekali? Sudah makan obat demam belum? Kata Mio sudah Tapi gak turun-turun demamnya Eh, coba aku periksa Eh, matanya Matanya merah Eh, ini sepertinya Ada apa kid bulur? Eh, ini Dia kena virus Oh, virus apa? Namanya virus mata zombie Oh, virus mata zombie? Iya Aduh, gimana nih? Gimana cara sembuhinnya? Bisa disembuhin gak? Eh, sebenarnya Sebenarnya ada satu cara Tapi aku gak ada ramuannya, Yuta Oh, emang kamu butuh ramuan apa? Eh, ramuan itu Ramuannya berwarna orange Tapi tidak ada di kota kita Kamu harus mencarinya di tempat yang lain Dimana, dimana? Kalau untuk Kak Sakura Aku akan mencarinya Kemana pun, keliling dunia pun Akan aku cari Demi Kak Sakura bisa sembuh Iya kan Mio? Iya kak Eh, gimana kalau kamu carinya Di kota Indonesia aja? Oh, di kota Indonesia ya? Iya Di sana banyak rempah-rempahnya Kamu pasti akan menemukannya Oh, yaudah deh Kalau gitu Kami akan kesana Semoga Kak Sakura bisa bertahan ya Kakak, kami akan pergi Kakak bertahan di sini ya Pokoknya kami akan kembali secepatnya Kalian mau ikut gak? Aku ikut Aku ikut Eh, Celin juga Mau ikut ke kota Indonesia Kakak Ota Ayo, ayo Itu negara Celin Bukan kota Ayo Mio, kita pergi sekarang Perjalanannya lumayan jauh loh Aku mau ikut Ikut Nah, kita naik mobil Kak Sakura ini aja Semoga bensinnya cukup Ayo, kita berangkat Ayo, kita jalan-jalan Jalan-jalan Kita bukan mau jalan-jalan Tapi kita mau cari ramuan nih Oh, tapi sekalian jalan-jalan sih Kira-kira negara Indonesia itu seperti apa ya Hmm Tapi, tadi kata dokter Kate Buller itu kota Indonesia Kak Oh, mungkin maksudnya Di negara Indonesia itu banyak kota Mio Dan kita harus cari dari kota di Indonesia itu Oh, gitu ya Kak Iya Ayo, kita harus cepat kembali nih Oh, belok ke kanan apa lurus ya Aku bingung Oh, lurus aja deh Kakak, kakak tau jalan gak Kak? Coba aja deh dulu Mio Oh, nanti kalau tersesat kita bakal kembali lagi Ya ampun Kak Iuta Soalnya aku tadi lupa tanya nih jalannya Wah, terowongannya Kita sampai terbang nih Eh, terowongannya panjang juga ya Semoga kita sampai nih Di kota yang ada di Indonesia Hmm Ramuannya berwarna orange kan? Iya, Kak Wah, katanya disana banyak rempah-rempah nih Mio Nah, kita sudah keluar nih dari terowongannya Oh, jalannya Oh, kita lurus aja deh kalau gitu Aku mau jalan-jalan Mau makan-makan Makan-makan Eh, jalan juga Mau jalan-jalan Kakak, kalau kita gak ketemu ramuannya gimana, Kak? Oh, jangan bilang seperti itu Mio Pokoknya kita harus Harus menemukannya hari ini juga Oh, Kak Sakura Kasian sekali bisa sampai sakit Kita mau cari ramuannya di dekat mana, Kak? Oh, kita nanti coba tanya sama dokter-dokter Atau kita nanti coba cari di supermarket di Mio Hmm, baiklah, Kak Naik, naik ke puncah gunung Tinggi, tinggi, tinggi sekali Oh, dari tuh liat Wah, bangunannya Bangunannya tinggi-tinggi Dan juga Oh, warna-warni Oh, bagus sekali ya Wah, iya, Kak Berbeda dengan di tempat kita ya, Kak Iya, kota kita kota Sakura Kota yang kecil Dan tempat ini Lebih besar, lebih bagus, Mio Oh, tapi jalannya yang mana? Eh, mungkin kita sembang ikuti jalan ini deh, Kak Baiklah, kalau gitu Wah, ada yang warna pink juga Yang warna biru ada gak ya? Ayo, Kak, kita turun, Kak Oh, dimana, Mio? Itu-itu, Kak Coba sebelah kanan, Kak Oke, saatnya kita belok kanan Yeay, turun Wah, jalannya yang mana ya? Hmm, kita coba belok sebelah sini deh Oh, jalan bun Buntu Ini bun Ini bun Iya Wah, ternyata di sebelah sini ada gang bun Buntu ya Hmm, biasanya kalau di tempat kita kan Pada tembus-tembus ya, Mio Iya, Kak Di sini banyak jalan bun Coba kita belok kanan deh, Kak Oh, iya, iya deh Baiklah, coba belok kanan Wah, ini dia Ini jalan besarnya Wah, gedung itu keren sekali Dia bisa menyeberang jalan Kita coba belok kanan ini deh Oh, apa ini? Di atas kita apa ini? Sepertinya jalan deh, Mio Iya, Kak Kak, lihat itu, Kak Ada jalannya ada terbagi dua Hah, itu ada lambang apa tuh, Mio? Sepertinya yang biru ini baru boleh jalan deh, Kak Oh, iya Kalau lambang merah kan nggak boleh jalan, kan? Iya, itu lambang berhenti, Kak Atau nggak boleh lewat Baiklah, kalau gitu Ayo, kita jalan terus Yuk Kita jalan di atas nih Oh Kakak pelan-pelan, Kak Tunggu dulu, tunggu dulu Sepertinya ada lambang yumat deh Mana, Kak? Ini di sebelah kanan Coba kamu lihat Oh, itu tulisannya Indomaret Wah, iya, Kak Ada Indomaret, Kak Wah, kalau di tempat kita kan yumat, kan? Di sini namanya Indomaret Dan juga ada warnanya Merah, biru, dan kuning Ayo, kita coba tanya ramuannya Kakak Iya, ada apa? Oh, Kak Mamiya Bukan, namaku adalah Marni Huh, Marni? Bukan Kak Mamiya Oh, mirip sekali ya, Mio Iya, Kak Oh, iya, Kak Ada ramuan yang berwarna orange nggak? Hah, namanya apa? Oh, namanya, namanya Oh, aku malah lupa tanyain Iya, Kak Kenapa kita bisa sampai lupa ya? Waduh, tadi kata dokter Kate Butler Ramuan itu berwarna orange Tapi bentuknya seperti apa Aku nggak tahu Eh, iya Kita tak tahu Waduh, Mio Gawat nih gimana dong? Kita sudah sampai di sini Apa kita balik lagi ya? Kakak, kalau kita bulat-balik Takutnya nggak keburu, Kak Gimana kalau kita coba cari dulu, Kak? Eh, iya, iya, deh Kalau gitu kita coba keliling-keliling, deh Wah, bagus sekali ya, Mio Iya, Kak Mio jadi pengen tinggal di sini, deh, Kak Iya, nih Kakak, kalau di kota Sakura Kan rumah kita dekat di Umat, kan, Kak? Iya, Mio Terus, kenapa, Mio? Kakak, coba balik dulu, Kak Kita coba jalan yang menuju ke rumah kita, Kak Mio mau lihat ada apa di sana Oh, iya Coba kita lihat, ya Soalnya jalannya mirip-mirip, ya, Mio Iya, Kak Ayo, ayo, Kak Eh, sebelah sini, Kak Belok kanan Oh, iya, iya, iya Tapi Sepertinya jalannya agak kecil, deh, Mio Nggak apa-apa, Kak Kita coba masuk aja Oh, ada gapurannya juga Gapurannya berwarna merah Wah, sempit di sini Di sebelah kiri Ada bangunan berwarna hijau Bangunannya besar, ya, Kak Iya, dan ini juga Ada rumah-rumah yang sampai maju ke depan, Mio Oh, agak lebih sempit, ya Wah, ada kafe Kafe-nya mirip, Mio Iya, Kak Kalau di tempat kita ada Eh, sama, Kak Kantor polisi Wah, iya Mirip-mirip, ya Itu di atas beda Di atas beda Oh, apa itu di atas Ada sesuatu yang berasap Aku penasaran sekali Kakak, sepertinya itu kereta, deh, Kak Wah, rupanya yang hitam-hitam di atas kita itu jalan, ya Sepertinya itu rel, ya Aku mau coba lihat, ah Wah, ini, ini namanya monorail, ya, Mio Sepertinya iya, deh, Kak Waduh, kereta api yang ada di atas, nih Mungkin ini kereta api cepat, ya Wah, keren sekali Di sini ada monorail Aku jadi pengen naik ini Tapi kenapa lagi berhenti, ya Kapan jalannya? Wah, ada asap juga Aku pengen coba naik, nih Mio Apa itu? Ada suara Kakak, ada yang hancur, Kak Mana-mana? Rumah itu, Kak Kakak, kenapa rumah yang hancur? Aduh, ini, ini bukan salah aku, kan, Mio? Sepertinya tiba-tiba hancur, deh, Kak Gawat ini Aku gak mau disalahkan Kakak, ayo turun cepat, Kak Kenapa bisa hancur semua ini? Aku cuma naik ke atas monorail ini Tapi malah rumah itu yang hancur Aku tidak melakukan apa-apa Kakak, ayo cepat buruan, Kak Kita pergi dari sini, Kak Oh, iya Gawat nih kalau polisi sampe menangkapku Kita kabur aja dari sini Iya, Kak Ayo kabur Ayo kabur Ayo kabur Eh, tiba-tiba Hancur jemua, Kakak Uta Iya, Celin Padahal tadi aku tidak apa-apa ini Kakak, ayo kita ke gang yang tadi, Kak Kenapa, Mio? Sepertinya di sebelah kanan itu Mirip rumah kita, deh, Kak Oh, tadi aku lihatnya ke sebelah kiri Coba aku lihat lagi, ya Nah, di sebelah sini kan, Mio? Iya, Kak Nah, ini, Kak Yang warna ungu ini Oh, oh Sepertinya iya, deh Aku menepi di sini, ya Iya, Kak Ayo kita turun, Kak Wah, iya Mirip sekali dengan rumah kita Oh, keren sekali Tapi bawahnya ini berwarna purple Kalau di rumah kita kan enggak, kan? Oh, iya Pintunya juga mirip, nih Oh, ada si Kitty juga Miaw Tapi sepertinya bukan, deh Tapi gak ada Kak Sakura, Mio Tadi Kak Sakura kan tidur di sini, kan? Gak ada orang di dalam Aku gak berani masuk Takutnya aku nanti malah ditangkap Yuta, ayo kita main Kita main Oh, iya Udah jauh-jauh datang ke sini Kita belum main apa-apa, nih Tapi kita harus jadi ramuan dulu Oh, sepertinya di sebelah rumah kita Ada sesuatu, deh Mio Iya, Kak Ayo, ayo turun, Mio Iya, iya, Kak Wah, tempat apa ini? Sepertinya tempat bersantai-santai, deh Wah, keren sekali, ya Di sebelah rumah ada seperti ini, nih Sepertinya kita bisa piknik ke sini, nih Ayo, kita bawa makanan Kita piknik, kita piknik Iya, bisa sampai tidur-tiduran juga Terus kita bisa sampai cerita-cerita di sini Sampai kita main permainannya sederhana Iya, kan, Celin? Eh, iya Kakak Otah Wah, kalau tadi tidak cari ramuan Aku pasti sudah santai-santai, nih, di sini Tapi, mau cari di mana, ya, ramuan itu? Aku perlu ramuan itu Oh, suara ribut apa, ini? Sepertinya suara anak-anak yang teriak-teriak Hmm, bikin ribut aja Anak-anak dari mana? Tetanggaku perasan bukan anak-anak, deh Mana, ya? Itu dia, suaranya dari sana Hah? Sepertinya ada orang, deh Sedang apa mereka di situ? Oh, bocil-bocil Dan juga ada baby Hah? Sepertinya aku tidak pernah melihat mereka Mereka berasa dari mana, ya? Oh, rumah ini seperti rumah Kak Tega Coba kita lihat Wah, ada sesuatu di depan rumahnya Hah? Ada pagar Oh, coba aku lihat Apa itu? Kakak, jangan sembarang masuk rumah orang, Kak Tunggu, Mio Aku penasaran sekali Wah, kolam renang Ini kolam renang Dan juga banyak bola basket Yuk, kita bisa berenang di sini Kakak, kita mau cari ramuan, Kak Bukan mau berenang Tapi, yaudah deh Sekalian kita berenang Nah, gitu, Mio Kita sambil berenang, deh Kita menyegarkan pikiran dulu Baru kita cari ramuan lagi Soalnya aku bingung, nih Di mana, ya, ramuannya? Eh, Jelin juga mau belenang, Kakak Utah Jelin udah lama gak belenang Ayo, Jelin, kamu main bola-bolanya Nah, seperti itu Sepak, 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 sepak Eh, ini apa? Kakak Utah Ini ada botol Botolnya Warnanya warna oren Hah? Apa katamu, Jelin? Warna orens? Oh, jangan-jangan Ini, ini ramuannya, Mio Kita-kita menemukan ramuannya Hah, apa, Kak? Kok kebetulan sekali, Kak? Iya Tadi kata Kebulur kan Cari ramuannya berwarna orens, kan? Dan di sini ada ramuannya berwarna orens Seperti ini benar-benar ramuannya, deh Soalnya ramuan itu kan Ramuan ajaib, Mio Wah, wah, wah Mereka menemukan ramuan itu Padahal aku sudah lama tinggal di sini Untuk mencari ramuan itu Malah mereka yang duluan menemukannya Baiklah, aku akan menipu mereka Pokoknya Ramuan itu Harus menjadi milikku Woi Bocir-bocir Oh, ada-ada Pak Polisi Eh, ngapain kalian di sini? Oh, Kakak Mi, kami Sebenarnya kami mencari ramuan Hah? Ramuan? Untuk apa? Oh, Kak Mi, kami memenyembuhkan kakak kami Kak Sakura Kami sangat membutuhkan ramuan itu Katanya ramuan itu bisa menyembuhkan Wah, salah-salah Bukan ramuan itu yang kalian maksud Ini, ramuan yang aku pegang ini Ini ramuan yang asli Kalian pasti membutuhkan ramuan ini Oh, tapi kami Iya, percaya aja Karena aku adalah polisi di kota ini Kalau ramuan yang dibawa itu Yang di kolam renang Itu adalah ramuan untuk kolam Kalian jangan sampai salah ya Itu dia ramuannya Oh, paman Pak-paman polisi baik sekali dengan kami Untung aja ada paman ya Yang membantu kami Kalau tidak Kami pasti sudah salah nih Iya, berbahaya itu Eh, katanya Ramuan Pak Polisi yang benar ya Kalau gitu Ramuan Pak Polisi Jalin taluk dekat kakak utah ya Jalin tukar Biar kakak utah Tak terbalik bawahnya Eh, jalin pintal kan Eh, kakak utah Jangan sampai calah bawah ya Eh, Pak Polisi Terima kasih ya Sudah membantu kami Sekarang kami akan membawa ramuan ini Iya, boleh-boleh Silahkan diambil Nah, sekarang aku akan membawa ramuan yang palsunya ya Nah, ramuan yang palsunya tadi yang sebelah sini kan Aku akan membawanya Supaya kalian jangan salah bawa Iya, iya, Pak Polisi Ternyata itu untuk ramuan kolam renang ya Iya Bisa bahaya kalau kalian salah Nanti bisa mati kalau minum ini Ini beracun soalnya Yes Anak-anak itu tertipu Akhirnya aku menemukan ramuan yang asli Wah Dasar bocil-bocil Bodoh sekali kalian Wah, untung saja ada polisi itu ya Kalau tidak Kita pasti salah bawa nih, Miu Iya, kak Ayo, kak Cepat kita bawa, kak Oh, iya, iya Padahal aku masih mau main, Miu Nanti aja deh, kak Kita kembali lagi Eh, kakak Uta Ramuannya Kenapa, Cerin? Ayo, ayo, buruan Pokoknya kita sudah bawa ramuannya Tadi, ramuannya Ayo, ayo, buruan Nah, ini dia mobilnya Ayo, kita naik semuanya Pegangannya kuat ya Jangan sampai jatuh Kakak, pegang yang hati-hati ya, kak Jangan sampai ramuannya tumpah Soalnya susah sekali, kak Iya, iya, Miu Soalnya ini kan sangat berharga, kan Aku akan pegang kuat-kuat nih Semoga kak Sakura bisa cepat sehat Lihat itu Kita lewat jalan yang malah yang itu lagi, Miu Kita sekarang lewat yang sebelah sini, kan? Iya, kak Tadi kita lewat yang sebelah sana Dan sekarang lewat sebelah sini Yuh, terbang-terbang Wah, seru sekali ya Kita lewat jalan atas nih Di atas jalan Masih ada jalan lagi, kak Iya, kalau itu untuk yang monorail Ayo, kita pulang Kak Sakura Tunggu kami, kak Ngebut Eh, Yuta kenapa lama sekali ya Waduh, gawat nih Ini sudah masa krisisnya Sakura Kalau nanti terlalu kelamaan Takutnya Sakura nggak bisa sembuh lagi nih Yuta, Miu Ayo, buruan Cepat pulang Wah, akhirnya kita sampai juga nih Di kota Sakura Iya, kak Ini rumah kita, kak Kita parkir di sebelah sini aja deh Kita masuk ke dalam Kenapa di sini, kak? Biar cepat, Miu Ayo, ayo Cepat turun Kami pulang Doktor Ken Bulur Eh, Yuta Akhirnya kalian kembali Ini dia, ini dia ramuannya Benar ini, kan? Eh, iya Sepertinya benar deh Padahal aku lupa bilang namanya Untung aja kalian menemukannya ya Eh, apa kamu bilang? Eh, Celin Kamu bilang Kamu telah menukarkan ramuannya Jadi, ramuan ini adalah Ramuan kolam renang Waduh, gawat nih Sakura sudah meminum semuanya Eh, dia bangun Oh, kak Sakura bangun Coba aku periksa dulu matanya Eh, matanya sudah kembali normal Oleh, kak Sakura sudah sembuh Yee, kak Sakura Wah, Yuta Kak kalian telah menyelamatkan kakak Yee, sembuh-sembuh Wah, berarti polisi tadi itu palsu ya Oh, untung ada kamu ya, Celin Halo teman-teman semuanya Sampai di sini dulu video hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe, like, dan share ya Kenapa kepala aku pusing Ramuan ini Gak salah kan Aku, aku pusing Uuuuh Sampai jumpa.